Hai guys, ketemu lagi sama saya Gyo dan kali ini kita mau ngebahas perbedaan antara AU7000 dan AU8000 Kira-kira apa saja yang menjadi perbedaannya, ini dia buat kamu Secara kualitas gambar, kedua tipe ini sebenarnya tidak jauh berbeda AU7000 maupun AU8000 memiliki resolusi yang sama, yaitu 4K atau 3840x2160 Selain itu, kedua tipe ini juga tersedia di ukuran yang sama Nah, yang membedakan dari kedua tipe ini adalah penggunaan Dynamic Crystal Color di AU8000 Sementara itu, di AU7000 Pure Color Itu kenapa di AU8000 warnanya terlihat lebih pekat dibanding AU7000 Kalau pada LED kebanyakan, pospor yang digunakan itu hanya berwarna kuning Nah, di Dynamic Crystal Color ini ada pospor merah dan hijau yang disuput oleh lampu LED yang berwarna biru Sehingga warnanya lebih pekat dan cenderung lebih terang Lalu ada penggunaan Crystal Processor 4K yang membuat kedua tipe ini memiliki kerja yang cukup bagus untuk kelas UHD Bagaimana dia bisa meng-upscaling konten-konten yang belum UHD menjadi setara UHD dengan prosesor ini Peningkatan kualitas tidak hanya terjadi pada resolusi saja Prosesor ini juga mampu membuat warna atau gradasi warna itu menjadi semakin lebar Dengan algoritma 16-bit color mapping, baik di green, red, maupun blue Membuat tipe ini memiliki warna di atas rata-rata UHD pada kelasnya Kedua tipe ini juga sama-sama support untuk konten-konten HDR seperti HDR10, HDR10+, HLG Tapi di luar konten HDR dari Dolby Vision Jadi secara picture quality atau kualitas gambar yang berbeda dari AU7000 PS AU8000 itu adalah teknologi warnanya Ada dynamic crystal color di AU8000 dan pure color di AU7000 Lalu bagaimana dengan desainnya? Ini dia Ini adalah kaki AU7000 Posisinya itu ada di samping jadi pastinya lebih kokoh Tangannya juga gampang, kamu tinggal plug and play saja Nah kalau yang ini adalah AU8000 Kelebihan AU8000 ini adalah kakinya bisa di adjust Jadi kalau kamu punya sombar atau apa, kamu bisa lebih lebar atau lebih masuk ke dalam Kita lihat tampilan AU7000 secara keseluruhan dari depan Perhatikan posisi kakinya itu lebih ke samping dibandingin tahun-tahun sebelumnya Ini adalah tampilan AU8000 secara keseluruhan dari depan Selintas hampir tidak ada perbedaan antara AU8000 dan AU7000 Tapi dari segi kaki itu terlihat sekali Dan bezel sepertinya AU8000 lebih tipis dibandingin AU7000 Pastinya mari kita lihat lebih dekat Ini adalah tampilan bodi AU7000 dilihat lebih dekat ya Jadi bezelnya itu lebih tipis dari desain-desain TV pada umumnya Apalagi ketika kita compare pada UHD UHD di tahun lalu Lalu bagaimana dengan AU8000 Yang AU8000 secara tampilan memang lebih glossy ya dibanding AU7000 tadi Tapi kedua tipis ini menurut saya sama-sama bagus secara desainnya Jadi tinggal selera kamu saja Kamu mau ke AU7000 atau ke AU8000 Kalau tampilan bodi sudah kita compare Sekarang kita mau melihat perbedaan pada remote dari kedua TV ini Kita mulai dari remote AU8000 Remote-nya seperti ini Jadi ini beda dari remote yang sebelumnya Tampilannya lebih keren, lebih modern Dan ini sudah ada Bixby Jadi kita bisa kontrol TV pakai suara Plus home Ini tombol atas bawah Eh, polumo maksudnya Ini atas bawah Terus ada Netflix Ada hotkey-nya Ada frame video Dan ada browser Dan ini adalah remote dari AU7000 Jadi secara tampilan itu sama persis Baterai, tampilannya, fungsinya juga sama persis Hanya saja yang membedakan antara AU7000 dan AU8000 adalah di tombol voice-nya Jadi AU8000 itu punya fungsi Ada voice assistant-nya Sementara di AU7000 itu tidak ada Dan kalau AU8000 itu pairing-nya by Bluetooth Sementara yang AU7000 itu infra-rec Selanjutnya kita compare input-nya Apakah ada perbedaan antara AU7000 dan AU8000 Kita mulai dari input-nya AU8000 Ada apa saja di tahun ini Pertama tentunya ada kabel analog antena Kemudian ada EV ini ya Buat DVD lama Kayaknya ini ada yang kuning Putih sama merah Terus ada HDMI 1, 2, 3 Sudah ARC juga Kemudian ada LAN Dan ada 2 USB yang bisa kamu gunain Oh, terus ini ada satu lagi HDMI Dan ada optik audio Buat audio digital Jadi apa bedanya dengan input yang ada pada AU7000 Mari kita lihat Perbedaan input pada AU7000 dan AU8000 Hanya berbeda di USB AU8000 memiliki 2 USB Sementara AU7000 hanya memiliki 1 USB Lagi-lagi ya Soal input ini tergantung kebutuhan kamu Kamu butuh yang lebih banyak USB Atau mungkin hanya 1 USB cukup bagi kamu Sekarang kita lanjut ke Smart TV-nya Seperti Smart TV pada TV Samsung Yang umumnya AU7000 maupun AU8000 sama-sama dioperasikan oleh Tizen Nah, jadi Tizen ini adalah eksklusif ya Hanya ada di TV Samsung Keuntungan Tizen ini adalah lebih mudah dan lebih gampang digunakan Aplikasi yang tersedia itu sudah sangat beragam Hampir tidak ada perbedaan antara Smart TV yang ada di AU7000 maupun di AU8000 Yang bisa jadi perbandingan adalah di AU8000 itu kamu bisa menggunakan voice command atau asisten suara Ada Bixby maupun ada Google Assistant Dan fungsi ini tidak tersedia di AU7000 Bagi kamu yang mau mengontrol TV-nya dengan perintah suara Kamu bisa menggunakan Google Assistant untuk yang menggunakan bahasa Indonesia Dan pakai Bixby kalau kamu mau menggunakan bahasa Inggris Jadi kamu bisa multitasking sebenarnya dengan AU8000 Selain voice assistant atau perintah suara Tidak ada perbedaan lagi antara AU8000 maupun AU7000 Dan mungkin yang perlu saya sampaikan adalah Di Smart TV-nya Samsung dengan Tizen OS ini Kontennya itu terkategori Jadi kamu lebih gampang kalau mau mencari konten Nah, selain dari yang sudah kita bicarakan Di kedua TV ini sebenarnya memiliki fungsi-fungsi lain Seperti misalnya kalau kamu suka bermain game Kedua TV ini sudah disupport oleh yang namanya Motion Accelerator Bedanya apa? Di AU8000 itu ketika kamu bermain game Maka dia bisa di 120Hz Kalau konten game kamu itu adalah Full HD Sementara di AU7000 Dia masih di 60Hz Untuk konten dengan resolusi Full HD Selain buat game Kedua TV ini juga punya fitur namanya adalah Tap View Jadi ketika kamu mau sharing dari handphone kamu ke TV ini Kamu cukup meletakkan atau menempelkan saja Handphone kamu ke TV-nya Tentunya dengan syarat Tentunya dengan syarat handphone kamu sudah disetting ya untuk Tap View dan Tap Soundnya Dan fitur ini sejauh ini saya lihat hanya ada di handphonenya Samsung saja Satu lagi perbedaan antara AU7000 dan AU8000 Pada AU8000 kamu bisa memasang bracket namanya Slim Pit Wall Mount Jadi bracket ini membuat TV-nya akan sangat menempel ke dindingnya Dan fitur ini tidak tersedia di AU7000 Jadi kesimpulannya adalah Baik AU7000 maupun AU8000 Pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Secara harga AU8000 itu lebih tinggi dibanding dengan AU7000 Tetapi kita tidak bisa menampikan bahwa AU8000 memiliki kualitas gambar itu lebih baik dibanding dengan AU7000 Jadi tinggal kamu sesuaikan kebutuhan kamu dengan budget kamu Mau AU7000 ataupun AU8000 Semoga komparasi yang saya sampaikan ini bisa membantu kamu memilih TV baru kamu Dan silahkan di subscribe, di share, dan komen jika ada hal-hal yang belum tersampaikan Saya mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang dari paparan ini Dan semoga kita berjumpa lagi di video berikutnya Saya Gyo, sampai ketemu lagi dan sehat selalu